Intro Proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Cijolang yang berada di Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat kini mulai dipindahkan sementara. Pemindahan dilakukan setelah pihaknya menerima pengajuan dan tuntutan dari pihak sekolah mengenai kondisi sekolah yang tidak layak dan atas pertimbangan keamanan serta kenyamanan para siswa-siswinya. Pemindahan atau relokasi sementara dihadiri oleh Wakil Bupati Erwan Setiawan juga di Sdik dan Satkerk Tol Cisumdawu. Kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SDN Cijolang kini diselenggarakan di pesantren Miftahul Hasana. Ya Alhamdulillah yang waktu itu disepakati antara CKJT, Pemerintah Kabupaten Sumedang bahwa akan segera dibangun pengganti sekolah SD Negeri Cijolang ini tidak jauh dari lokasi lama. Nah, lahan sudah kita siapkan hingga pembangunannya dan nanti dari CKJT dan insya Allah dalam waktu 3 bulan bangunan sudah berdiri dan bisa dipakai. Gimana nih menempat di kelas baru nih? Nyaman. Nyaman. Terus gimana? Kebitan. Kebitan yang udah dikasih. Kebitan yang udah dikasih. Kebitan yang udah dikasih. Pengennya kedepannya masih tetap di sini atau balik-balik ke sekolahan? Di sini aja. Di sini aja. Wakil Bupati Erwan Setiawan mengungkapkan pihaknya akan berusaha dalam waktu 3 bulan ke depan sekolah yang baru telah dibangun. Lokasi yang telah disiapkan tidak terlalu jauh dari sekolah sebelumnya. Pada awal tahun sekolah baru tersebut ditargetkan telah dapat digunakan. Diki Guntara, Bandung TV Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!